selamat siang teman-teman kita jumpa lagi di hari PLPS jadi kali ini saya akan berbagi ya yaitu bagaimana caranya mengecek atau mengecek sebuah solar panel ya yaitu masalah kualiti dan sejauh mana kualitasnya untuk solar panel jadi supaya teman-teman semuanya bisa mengetahui dengan detail jangan di skip nontonnya dan sampai habis ya teman-teman ya jadi cara-cara untuk kalau teman-teman membeli solar panel apa saja yang harus dicek poin-poinnya agar mendapat kualitas yang baik ya langsung kita praktekkan teman-teman jadi sebelum kita praktekkan jangan lupa di like dan di subscribe teman-teman supaya channel hari PLPS berkembang terima kasih untuk yang sudah mensubcribe kawan-kawan ya jadi ini ya solar panelnya teman-teman ya jadi kalau teman-teman membeli solar panel secara online atau offline barang datang terutama kalau offline ya sebaiknya langsung di video kan unboxingnya karena video unboxingnya sangat berguna jika barang atau solar panelnya mendapatkan kerusakan atau pecah atau tidak berfungsi ya jadi bisa mengklaim ke sellernya lebih mudah jadi yang pertama kita cek adalah bagian solar panelnya ya teman seperti ini ya ini kita lihat semuanya ya untuk sell-sellnya dan kaca pelapisnya kaca pelapisnya saya kira ini cukup bagus dan sudah saya cek tidak ada mengalami yang pertama retak atau pecah ya jadi semuanya terlihat bagus untuk cek visualnya ya jadi cek visual itu kualiti ceknya dan kualiti cek itu mencakup yaitu ada kategori juga kawan klasifikasinya seperti reject ya istilah pabriknya itu reject atau dibilang juga defective defect atau not good yang disingkat NG atau istilah lain BS nah jadi istilah pabrik itu banyak sekali ya istilah jadi defective atau defect itu juga mempunyai tiga kategori ya yaitu defect critical defect major dan defect manner nah defect critical ini yang tidak ada toleransi ya seperti seumpamanya bisa membahayakan pembeli atau konsumennya kalau defect major yaitu defect yang lumayan besar tapi produk masih bisa berfungsi seumpamanya ada baret-baret atau mungkin ada kotor atau mungkin ada cacat yang penyok dan sebagainya nah kalau defect minor yaitu defect kecil ya sebagaimana barang masih bisa berfungsi dan masih bisa difungsikan juga yaitu contohnya defect kotor atau mungkin scratch ya baret-baret sedikit tapi produk masih bisa dipakai oke secara visual sudah saya jelaskan ya untuk depannya sudah lumayan bagus menurut saya dan kita langsung ke bagian belakang ya kita langsung ke bagian belakang yaitu seperti ini teman nah ini juga saya cek juga bagus ya masih ada ini ya plastik plastik yaitu plastik ini ya shield plastik shield nah ini ada box tempat diode nya ya seperti ini nah setelah kita cek visual langsung kita cek voltase nya kawan output output voltase nya nah disini masih ada nomor barcode nya juga komplit ya kawan langsung kita cek voltase nya oke langsung kita cek voltase yang paling penting yaitu cek voltase output apakah sesuai dengan spesifikasi output nya juga ya langsung kita cek voltase nya ya dengan alat voltase ini ya jadi keluaran dari output nya seberapa besar jadi ini ada kabel positif ya ini ini positif dan ini negatif positif negatif dan positif ada cingkin warna merah ya jadi pemasangan juga tidak boleh terbalik antara positif negatif ya positif kita langsung masukkan ya ke positif dan negatifnya kita masukkan ke negatif ya teman sekarang sudah terbaca ya ini solar panel sudah ada ininya ya voltase nya ya sebesar 29,7 volt dan ini tanpa kena sinar matahari ya jadi sudah bagus berarti untuk output nya ya oke sekarang kita cek dengan multitester jadi kita bisa bandingkan dengan multitester ya kita set ke volt DC ya langsung kita cek ke DC nah positifnya kita langsung colok dan negatif kita colok nah ini teman jadi sudah menunjukkan voltase nya juga ya di multitester menunjukkan 32 volt atau 32,8 volt jadi tergantung dia kena cahaya seberapa terangnya untuk voltase besaran voltase nya ya kawan kira-kira cara mengecek solar panel seperti ini ya semoga bermanfaat untuk semua teman-teman dan kawan-kawan semuanya jadi terutama mengecek voltase nya ya voltase output saya kira sampai disini untuk saling berbagi atau sharing ya jadi sekali lagi terima kasih untuk yang sudah menonton dan jangan lupa di like atau di subscribe atau di share ke teman-teman yang ingin berbagi sekian terima kasih untuk teman-teman terima kasih